Aparat gencar merazia balon udara namun masih marak balon udara berterbangan. Salah satu balon udara jatuh di gudang bulog Kota Madiun kami sepagi. Sementara itu di Penorogo Jawa Timur, polisi menamankan sebuah balon udara dalam kondisi api yang masih menyala dan nyaris menimpa atap rumah warga. Balon berukuran besar berterbangan tertiup angin di atas Kota Madiun. Salah satu balon udara jatuh di gudang bulog Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Tidak ada korban luka. Balon udara jatuh di halaman kosong dan kondisi balon sudah padam. Petugas keamanan gudang bulog segera mengamankan balon udara itu. Di Penorogo Jawa Timur, polisi mengamankan sebuah balon udara dalam kondisi api masih menyala. Berkat kesinggapan polisi, balon udara yang nyaris menimpa atas sebuah rumah di Kelurahan Paju, Penorogo Jawa Timur berhasil diamankan. Dalam sehari, polisi berhasil mengamankan 20 balon udara berbagai ukuran dari sejumlah tempat. Karena balon ini sangat berbahaya untuk pernebangan, kemudian membahayakan jaringan PLN, juga bisa mengakibatkan kebakaran. Untuk itu kepada seluruh masyarakat, jangan menerbangkan balon udara. Selama sepekan, lebih dari 80 balon liar diamankan di wilayah Polres, Penorogo. Banyak warga yang masih nekat menerbangkan balon udara dengan dali tradisi lebaran. Tim Liputan melaporkan.